Intro Shalom Aleyhem Besim Hamasyah Salam sejahtera dalam nama Al-Masih Masih bersama saya Syafa dan Baba Nur Dalam program acara Baba Nur Menjawab Selamat datang Mbah Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah banyak sekali masuk kepada redaksi Dan kali ini kita akan menjawab tentang Seputar Al-Masih ini Mbah Karena banyak sekali orang yang bingung Mana yang benar Al-Masih atau Yesus kah? Atau Yesuah Hamasyah ya? Ini pertanyaan yang pertama dari Saudara Agustinus Apa arti kata Isa Al-Masih? Mengapa ia disebut penembus dosa atau Mesias? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu Mbah Mungkin ada hubungan dengan pertanyaan yang lain? Sebentar saya Ini ada tapi tidak menyebutkan namanya Shalom maaf sebelumnya Saya punya pertanyaan Siapakah Isa Al-Masih itu? Mengapa ia disebut Yesus? Bukankah Isa itu seorang Nabi? Saya memang sejak kecil Kristen Tapi kalau memang Tuhan orang Kristen adalah Tuhan Alam Mengapa dia memberikan penderitaan di luar kemampuan umatnya? Lalu masih seputar Al-Masih Ini ada yang memberikan masukan Jangan menggunakan nama Isa Al-Masih Harap tidak disebut Isa Melainkan Yesus atau Yasua Ini pertanyaan dari Saudara Evander Tidak ada masalah dengan nama Al-Masih Karena Al-Masih berarti yang diurapi senada dengan kata Kristus Sedangkan Isa adalah nama yang Quran berikan kepada Kristus Kekristenan harus menerima nama Yesus yang turun dari surga Melalui pemberitaan Malaikat Gabriel Yang tertulis dalam Matthew 1 ayat 21 Bukan lewat pemberitaan Quran dengan nama Isa Ya Oke Jadi begini Dunia Dimana Yesus hidup Itu ada dunia yang multilingual Yang multi culture Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya Di Seberang sungai Yordan Jalan ke laut Galilea Wilayah bangsa-bangsa Afer Hayarden Gilil Haguyim Jadi daerah Seberang Yordan Fiamaris Derek Hayam Jalan laut Itu maksudnya jalan di laut tengah Mediteriansi Dan kemudian Galilea itu adalah Tempat Banyak suku-suku bangsa Saat itu berkumpul Karena itu Yesus berbicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel Dalam bahasa Aramaik itu Orang akan menyebut nama Yesu atau Yesua Karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aramaik Tadkala seorang percaya bahwa Yesu atau Yesua itu adalah yang diurapi Maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesihah Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias Daerah-daerah yang relatif lebih ortodok secara keyahudian Itu mengucapkan bahasa Ibrani Bahasa yang digunakan untuk menulis torat kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketufim Di situ disebut nama Yesua atau Yehoshua Dan kalau apabila orang misalnya seperti Nicodemus atau Imam Besar atau siapapun Kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah Yesus itu adalah yang diurapi Pasti mengatakan Hamushiah atau Hamasyah Maka mereka menyebut Yesua Hamushiah atau Yesua Hamasyah Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua Franka Bahasa yang sangat luas dipakai di kegisaran Romawi Seperti bahasa Inggris sekarang Pasti menyebutnya Iyesus, Yesus, Christos Artinya sama Bahasa administrasi pemerintahan saat itu bahasa Latin Pasti menyebut Yesus Christos Jadi nama-nama ini lahir karena memang multibahasa pada saat itu Almasih itu apa? Almasih itu al pada bahasa Arab itu Artinya definite article yang artinya ha Atau de dalam bahasa Inggris ha dalam bahasa Ibrani hu dalam bahasa Yunani Hu, Christos, ha, masyah Atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masih ha, al-masih Jadi tidak ada masalah Maka di dalam Alkitab bahasa Arab Misalnya dikatakan Kitabu miladi Yasu al-masih Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim Inilah silsilah Yesus Christos Anak Daud, anak Abraham Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa Pada pertengahan abad ke-6 Di sebuah biara di wilayah Syria Itu dikenal biara yang namanya Isania Pengikut Isa Dan itu jauh sebelum zaman Islam Kira-kira satu abad sebelum lahirnya Islam Kenapa kata Isa Dalam bahasa-bahasa semitik Bahasa di Timur Tengah Itu dengan mudah dilacak Apa yang namanya ponetik koresponden Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja Jadi misalnya Biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani Karena bahasa itu menjadi lingua frangka Bahasa yang lazim dipakai umum Di seluruh wilayah di Timur Tengah Tetapi bahasa Aram Itu dipakai di wilayah Palestina Ke bagian Timur dan Selatan Yerusalem atau Palestina di wilayah Barat Itu bahasa Yunani Misalnya Asia kecil, Turki sekarang Itu bahasa Yunani Makanya Paulus menulis Sulat Galatia, Korintus Pasti tidak mungkin bahasa Aram Karena disana dipakai bahasa Yunani Di Pulau Patmos Yohanes menulis pasti bahasa Yunani Tetapi daerah Palestina, Yerusalem Ke arah Timur dan Selatan Itu bahasanya Aramaik Nah di dalam bahasa Aramaik itu Sebetulnya ada dialek-dialek Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli Talmud Yerusalmi Itu bahasanya sudah bahasa Aram Dan itu ada dialek Timur Dialek Barat Nah huruf Yod atau Y Dalam bahasa Ibrani Ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram Kadang-kadang berubah menjadi I Kadang-kadang berubah menjadi tetap Yod Misalnya Semma Yisrael Dalam bahasa Ibrani Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram Dalam satu naskah misalnya tetap Semma Yisrael Adonai Eloheinu Tuhan Itu ilah kita Sembahan kita Adonai Ikhat Tuhan itu esah Diterjemahkan dalam bahasa Aram Semma Yisrael Maria Alahan Maria Hadhu Tetapi kadang-kadang di Syria Timur Dipakai dialek Semma Yisrael Bukan Yisrael Jadi Yisrael menjadi Yisrael Yehoshua menjadi Isowa Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak gereja namanya Agabius Ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus Yang dikenal dengan Testimonium Flavianum Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani Dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram Dia alih sejarah Yahudi pada abad pertama Dia mengatakan bahwa pada zaman itu Fihadal zaman Ya'isu rajulun hakim Ismuhu Isowa Pada saat itu hiduplah seorang yang bijaksana Namanya Isowa Nah seperti kata Yehoshua menjadi Isowa Kemudian O panjang itu menjadi A Misalnya Shalom Itu Sin Lamit Wau Mim Shalom Menjadi bahasa Arab Sin Lam Alif Mim Salam Shalom Alaihem Menjadi Assalamualaikum Yehoshua Menjadi Isowa Seperti Shalom menjadi Salam Isu menjadi Isa Tidak ada masalah Itu hanya gejala bahasa Seperti misalnya Korespondensi bunyi Seperti kata Ya'akob dalam bahasa Ibrani Menjadi Ya'akob dalam bahasa Arab Ya'akobus dalam bahasa Belanda Jack dalam bahasa Perancis Kenapa gak dipersoalkan Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu loh Kan orang itu biasanya Begitu melihat Arab itu langsung dipikir Islam Kan ngertinya cuma begitu di Indonesia Kita tidak tahu bahwa ada banyak komunitas Arab yang beragam Kristen Arab di Syria Agak beda dialek bahasanya Dengan Kristen berbahasa Arab di Mesir Misalnya orang Kristen di Syria Dia mengucapkan Alhamdulillah dalam doa mereka Alhamdulillah Alaqairatihi Alhamdulillah Alafadhalihi Itu biasa dalam doa Di Mesir lebih lazim digunakan kata-kata Dalam ibadah itu adalah Al-Masdulillah Segala kemuliaan bagi Allah Tetapi itu varian-varian Bahasa yang lazim dipakai Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam Saya kira itu yang perlu dijelaskan Diklirkan ya Kesalahpahaman itu Jadi Isa dengan Yesus itu Itu sama saja Tuhan ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil Ya itu pentingnya kita mengetahui filologi Dalam belajar Alkitab Sehingga tidak langsung mengklaim bahwa ini salah Yang betul hanya ini Karena di dalam Alkitab Bahasa Arab Tapi ada juga kita membaca disana menggunakan kata Yasua ya Ada banyak terbitan Alkitab Bahasa Arab Terbitan Bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh United Bible Society in Egypt Itu terjemah Vandik Sekarang ini diperbarui dengan Vandik Version Tapi di Lebanon ini yang dipakai ini adalah Darul Kitabil Muqoddas Visarkil Ausat Di Lebanon sendiri mungkin ada tiga terjemahan Lalu juga ada terjemahan dari Jamiah Al-Antunia Itu terjemahan secara interlinear Dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Terus perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab Tapi dikenal juga terjemahan yang namanya Kitab Sarif Kitabul Muqoddas Sarif Translation Disitu digunakan kata-kata Isa Isa Al-Masih Jadi tidak masalah Itu hanya soal bahasa saja Yang penting bahwa Itu bukan Isa yang di Di dalam konsep agama lain Sama dengan gini loh Sama-sama ngomong Yesus Orang Mormon kan juga ngomong Yesus Saksi Yehova juga ngomong Yesus Tetapi Yesusnya saksi Yehova dan Mormon kan berbeda dengan Yesusnya Alkitab Orang saksi Yehova punya terjemahan Alkitab sendiri yang Itu Amburadulnya tidak karu-karuan Karena ngawur sekali disana sini Ditambah-tambahi dengan Parafrase sendiri yang itu tidak ada dalam teks asli Titik komanya digeser dan sebagainya Tetapi toh Kata Yesus tidak ditolak oleh orang Kristen Sekalipun disalahgunakan saksi Yehova gitu loh Pola pikirnya itu mesti begitu Jadi dalam nama Isa Almasih pun kita ada kuasa ya Kalau kita misalnya berdoa Iman kita Iman kita Tergantung emang kita Masih menyangkut Isa Almasih Disini dari saudara Ini saudara atau saudari ini Saya Kristen Protestan usia 69 tahun Punya judul buku Perbedaan Isa Almasih dengan Yesus Kristus Semua dirujuk dari ayat Injil Dari mulai keluarganya Lahir, mujizat, wafat, makam Bangkit, naik ke surga Sedangkan Isa Tidak mengalami hal tersebut Jadi mohon diberi penjelasan Mana yang benar Itu kan bacaan orang Indonesia Bacaan ini buku dari Libanon Dari Syria Karena apa Ya memang orang Indonesia dikenal Cuman Islam dan Kristen Dan Islamnya cuman ya Ketahunya Terjemahan Al-Quran Terjemahan bahasa Indonesia dan Arab Coba baca terjemahan Al-Quran Dalam bahasa Inggris Disitu misalnya diterjemahkan Kata misalnya Asmuhul Masih Isa Buknu Mariam Diterjemahkan His name is Christ The son of Mary Yahya misalnya Yahya Musyotikon Diterjemahkan dengan John the Baptist Pernahkah Anda mendengar Al-Quran Dalam bahasa Ibrani Ha-Quran Ha-Mivwar Yang diterjemahkan di Telafib Mesti di apa Di Israel Karena ada banyak Keturunan Arab Yang ada di Israel Al-Quran nya diterjemahkan Dalam bahasa Ibrani Judulnya Ha-Quran Ha-Mivwar Disitu Bismillahirrahmanirrahim Diterjemahkan Bishem Elohim Harahmanwiharahum Disitu Elohim juga Tapi karena di Indonesia Kata Elohim hanya diucapkan di gereja Seolah-olah Elohim Tuhannya orang Kristen Allah Tuhannya orang Muslim Itu kan hanya bahasa Bacalah Quran dalam bahasa Yunani Ada terjemahan Quran dalam bahasa Yunani Kata Allah diterjemahkan Theos juga Kan seperti itu pola pikir kita Bahasa itu tidak identik dengan agama tertentu Karena sebelum ada Islam sudah ada bahasa Arab Sebelum ada Islam sudah ada bahasa Ibrani Ya makna teologisnya yang penting Saya kira Ya baik Lalu ini ada pertanyaan juga yang menarik Ini tentang kelahiran Isa Al-Masih ini Pak Tidak ada namanya Bertanya Selamat malam Saya mau bertanya Benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya Mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma Tapi di Alexandria Tahun 189 Masai Pada masa Patriak gereja Koptik Ortodoks Itu adalah Patriak Demetrius Nah pada saat itu Gereja ini gini loh Begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian Artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek oleh orang Yahudi sebagai nosrim Kelompok Nasaren, kelompok Nasrani Itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen Maka Paul disebut salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani Itu identitas dari gereja Yahudi di Jerusalem Yang dipimpin oleh Rasul Yaakobus Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen Pada saat konsili di kota Yamnia Dekat Telah Beb sekarang Terkutuklah orang-orang nosrim Setelah itu kebudayaannya bergeser Kepada kebudayaan non-Yahudi Kalau kebudayaannya bergeser berarti Injil harus dikontektualisasikan Supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi Berkembanglah Injil di Antioquia di Syria Kisah Rasul 11 ayat 26 Disitu dikenal sebutan Kristianos Yaitu Kristen Untuk pertama kali disebut Kristen Kebudayaannya Yunani Kalendernya ganti Bukan kalender Yahudi Yang memakai sistem peredaran bulan Tapi kalender matahari yang dipakai di jaman dinasti Seleukit Ketika Injil dibahar Rasul Markus ke Alexandria Kalendernya memakai kalender bintang Kalender Kawakibiah Bukan Komariah Bukan Samsiah Kalender bintang itu sekarang dikenal di gereja koptik ortodok Dengan nama Anumartiri Kalender yaitu tahun kemartiran Disitu disebutkan rayakanlah Kelahiran dari juru selamat kita Itu dalam sebuah dokumen Yang dikenal dengan koptik didaskalia apostolorum Itu dari tahun 189 Rayakanlah kelahiran Tuhan kita Tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat Atau bulan Kiah Atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kisli Nah bagaimana bisa menentukan itu Itu dari Alkitab Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria Itu membakar ukupan Ya mendapatkan giliran membakar ukupan Saat itu dia membakar ukupan itu Dia mendapatkan tanda bisu Waktu itu Zakaria di rombongan Abiyah Rombongan Abiyah itu menurut 1 Tawrek Pasal 24 ya 7 sampai 19 Adalah rombongan ke-8 Berarti Zakaria itu Dari mewakili golongan Abiyah Itu membakar ukupan pada Apa namanya Perayaan yang namanya Sebetulnya perayaan Yom Kipur Itu kira-kira bulan September Kenapa bulan Yom Kipur? Karena semua puak Israel kumpul Di Yerusalem Di Bait Allah Itu menunjukkan itu perayaan Yom Kipur Yang kemudian Lukas Pasal 126 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria Di perayaan Yom Kipur itu Dia bertemu dengan Maria di Nasaret 6 bulan setelah bulan Tisri Karena Yom Kipur itu dirayakan setiap bulan Tisri 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan Bulan Nisan itu kira-kira Maret Makanya sebelum Bapak-bapak gereja abad keempat Yang dituduh katanya Natal itu Perayaan Dewa Matahari Dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus Tulisannya Hippolytus Itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga Itu mengatakan bahwa Perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira Dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan Atau tanggal 25 Maret 9 bulan setelah Maria mengandung pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret Itu jatuhnya 25 Desember Itu enggak sulit dihitung Karena kita enggak ngerti sejarah Tahunya gereja cuma gereja barat Rumah Katolik, Protestan, hanya itu saja Kita enggak mengenal gereja-gereja timur Yang dari abad pertama, kedua, ketiga Terus berjalan sejarahnya Dan yang kedua Ada tulisannya Yosefus Ali sejarah abad pertama Dan tulisan dokumen Yahudi Yang dikenal dengan Megilot Ta'anit Dalam sekolia atau pengantar Megilot Ta'anit itu Kenapa orang Yahudi mesti berpuasa tanggal 9 Ab Tisabi Ab Karena waktu itu baik Allah dihancurkan katanya Katanya dokumen Yahudi Dokumen ini dari tahun 160 Masih Nah kenapa kok baik Allah dihancurkan Karena Tuhan marah dengan umat Israel Dan waktu baik Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab itu Bulan Ab itu kira-kira Agustus Yang membakar ukupan adalah rombongan pertama Yaitu rombongan Yoyarib Ini catatan Yahudi Yosefus mencatat baik Allah itu mulai dihancurkan Dibakar itu baik Allah itu Mulai tanggal 9 bulan Laus Yang tidak lain sama dengan tanggal 9 bulan Ab Bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masih Tinggal ngitung mundur ke belakang 73-74 tahun Ketemu Jakarta membakar ukupan di bulan apa Minggu keberapa Karena kalau kita membaca mungkin tidak mengerti Nama-nama bulan Ibrani, bulan Mesir ya Saya sederhanakan aja Itu bulan Masih misalnya 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus tahun 70 Yang membakar ukupan rombongan pertama Itu mundur Berarti bulan Juni, minggu keempat Rombongan yang membakar ukupan itu rombongan ke-24 Juli, minggu ke-3, rombongan ke-23 Juli, minggu ke-2, rombongan ke-22 Juli, minggu pertama, rombongan ke-21 Nanti kira-kira 70-an siklus 70 tahun lebih siklus Zakaria membakar ukupan Dari rombongan ke-8 Itu tanggal 15 bulan Tisri Dan itu perayaan Yom Kipur 6 bulan setelah Tisri Sekali lagi, itu Nisan Sama dengan Maret Perayaan kabar baik Malaikat bertemu Maria 9 bulan setelah Maret, Desember Selesai Itu dokumennya jelas kok Ya karena kita tidak mengacu pada sumber sejarah primer Seperti itu Kekurangan kita di situ Betul Jadi sudah pasti 25 Desember tidak salah kita merayakan Natal Dari abad pertama ke-2 Baru dipersoalkan di Jerman itu Abad 19 Ya Iya bah Terima kasih Kemudian ini juga masih ada kaitannya Masih bicara tentang Isa Almasih Sejak kapan Isa Almasih Atau Yesus Kristus itu Diangkat menjadi Tuhan Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan Tidak ada Sama dengan kalau saya katakan itu kan tuduhan orang-orang yang kurang belajar itu Mengatakan baru tahun 325 Itu disebut Tuhan Baca itu tulisannya Polikarpus Itu muridnya Rasul Yohanes langsung Ketika dia Mati dalam pembakaran Dia memuja Allah teritunggal Kepadamu Bapak Surgawi Dengan imam besar Surgawi Yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami Dan roh kudus Kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya Dia mati dalam Kesahitannya Dan itu terjadi Tahun 156 Masih Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada Yesus disebut Allah itu bukan dalam makna kemanusiaannya itu Yang dilahirkan Maria itu memang Sepenuhnya manusia Maka dikatakan Firman telah menjadi manusia Seperti misalnya Kalau sebagai contoh perbandingan Orang Islam percaya Quran itu firman Allah Kertasnya itu mulai kapan ada Atau mulai dibuat di pabrik Kan tidak Di pabrik kertas kan tidak Yang disebut Quran firman Allah itu bukan bentuk kertasnya ini Tapi firman Allah yang terkandung di dalamnya Begitu juga kalau Yesus disebut itu ilahi Allah Itu bukan dalam makna kemanusiaan secara fisik Yang bisa mati Yang bisa dilahirkan Tetapi firman yang bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Itu makna ketuhanannya Jadi tidak pernah ada pengangkatan manusia jadi Tuhan Karena di dalam Yesus itu kita meyakini Sepenuhnya manusia Dalam keadaannya sebagai manusia Sepenuhnya Allah Sebagai firman Allah yang adalah Allah Ini sangat clear dan bisa diterima secara akal budi Gampang dicernah secara akal Kecuali yang akalnya gak sampai Itu gampang sekali dijawab Mudah sekali Bukan tidak masuk di akal Tapi tidak masuk di akalnya Bukan tidak masuk di akal Tidak masuk di akal mereka Iya Terima kasih banyak untuk beberapa jawaban yang sudah bisa kita sampaikan Dan kita akan membahas jawaban-jawaban yang lain Yang kita masih menunggu mereka untuk mengirimkan pertanyaan pada kita Terima kasih sodara Sudah setia bersama dengan kami Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan Tentu pertanyaan-pertanyaan sodara masih kami tunggu Dan kita akan dengan senang hati untuk memberikan jawaban-jawabannya Silahkan dikirim melalui SMS Di nomor SMS yang tertera di layar kaca sodara Terima kasih Shalom Olehem Besem Hamasyah